Intro Untuk pertama kalinya pemerintah daerah Pemda Lombok Utara menggelar musyawarah perencanaan dan pembangunan musrenbang dan melibatkan warga lanjut usia dan disabilitas yang berlangsung pada selasa kemarin di Hotel Medana Bay Marina dan dihadiri oleh Bupati KLU Najmul Ahyar Wakil Gubernur Rusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah hingga sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD Musrenbang ini merupakan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia, dan disabilitas Musrenbang ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari Musrenbang Reguler Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2020 Lombok Utara yang akan dilaksanakan pada 28 Maret 2019 mendatang Ada pun persoalan yang tengah dihadapi dan dicarikan jalan keluar yaitu perihal indeks pembangunan gender KLU masih terendah di NTB Meskipun terjadi peningkatan dari 84,1 di tahun 2015 menjadi 85,38 di tahun 2017 Sementara IPG NTB adalah 90,36 persen Kemudian perempuan Lombok Utara tertinggal dari sisi pendidikan dan ekonomi pengeluaran Sementara usia harapan hidup perempuan lebih panjang 68,6 tahun dibandingkan dengan laki-laki 64,17 tahun Selain itu dijabarkan juga persentasi kemiskinan masih tinggi yaitu 28,83 persen Pada Maret 2019 sebelum gempa Sementara pasca gempa belum diketahui karena BPS tengah melakukan surpi pada bulan Maret 2019 ini Selain masalah pembangunan pendidikan dan ekonomi Masalah stunting dan kasus kematian ibu hamil juga ikut dibicarakan dalam musrenbang ini Bisa berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan pembangunan Karena di ruang yang reguler biasanya isu-isu terkait kelompok perempuan anak Bersansia disabilitas itu kurang bisa kita bahas secara intensif ya Jadi ini lebih kepada pendalaman musreni Dari Kebupatian Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GED TV Dari Kebupatian Lombok Utara, GED TV